Intro Saudara masih jumpa dalam Sapa Redaksi On Location Nah saya sudah bersama Bapak Kasat Lantas Badung, Bapak Ibtu Kanisius Selamat pagi dan terima kasih atas waktunya Nah ini tadi kan benar ya akan dilakukan ke program atau kegiatan Millennial Road Safety Festival Yang akan dilakukan tahun ini ya Nah sebetulnya bisa dijelaskan dulu Mas Kanis terkait dengan kegiatan Millennial Road Safety Festival itu kegiatan apa sih? Jadi kegiatan Millennial Road Safety Festival ini kita melatar belakangnya kegiatan dan rencana dari Registra Polri Maupun dari data WHO Jadi data WHO menyebutkan kecelakaan lalu lintas ini merupakan nomor 5 penyebab meninggalnya manusia Jadi nomor 1 itu digantung, kemudian paru, ketiga dia dibetes, keempat TBC dan yang kelima ini kecelakaan lalu lintas Peringkat kelima penyebab kematian Oh baik Itu berdasarkan data WHO PBB Baik Kemudian berdasarkan juga rencana pembangunan jangka menengah Jadi tahun 2011 sampai dengan 2020 itu pemerintah bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat dalam lalu lintas Dikaitkan dengan undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2019 Pasal 203 itu dijelaskan disana juga bahwa yang bertanggung jawab dalam keselamatan dalam prioritas ini adalah pemerintah Paling karena itu dari kepolisian khususnya korlantas mengadakan kegiatan Millennial Road Safety Festival Baik Ini seluruh Indonesia atau Bali saja? Dilaksanakan di seluruh Indonesia Kita untuk wilayah Bali dari masing-masing wilayah kores itu sudah mengadakan kegiatan Millennial Road Safety Festival Untuk mengarahkan nanti goes to Millennial Road Safety Festival yang akan dilaksanakan di Renon Nanti ada serangkaian kegiatan kemudian puncaknya di Renon di tanggal 17 Itu di tanggal 17 17 Februari yang akan datang Nah kegiatannya apa aja nih Pak Canisius yang bisa dijelaskan Jadi nanti untuk sementara kita sudah melakukan kegiatan di masing-masing wilayah Yang pertama kita masing-masing wilayah sudah mengadakan group focus discussion Jadi disana kita memanggil perwakilan-perwakilan dari anak-anak sekolah khususnya yang ada di wilayah tempat Kemudian perwakilan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengadakan apa sih yang akan kita rencanakan untuk kegiatan Melennial Road Safety pada tanggal 17 nanti Jadi kita memancing anemo masyarakat dulu yang dapat menarik agar mereka lebih tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut Contohnya apa nih yang kegiatan yang dilakukan bersama para milenasi Jadi kita melakukan diskusi Oh diskusi Kita kasih informasi kepada mereka Informasi mengenai Oh segini loh kecelakaan yang terjadi dari tahun 2016, 2017, 2018 Ini pihak kepolisian datang ke sekolah, ke kampus atau mereka yang dikumpulin? Oh mereka kita undang Mereka kita undang Kita beri pengetahuan ulit sosialisasi ke tempat Kemudian dari sana kita berikan sesi tanah jawab Mereka tanya jawab sama kita Dan dari pengalaman saya di Badung Adek-adek kaum milenial ini, ya saya juga kaum milenial Itu sangat antusias dengan kegiatan tersebut Kemudian banyak saran-saran yang positif dari mereka Mereka ada saran yang bersifatnya untuk pelaksanaan milenial sosial festival Dan ada juga yang khusus membangun dari kami pihak kepolisian Baik baik Nah kalau secara umum tujuannya apa sebetulnya? Apa yang ingin dicapai dengan kegiatan ini? Kalau secara umum tujuan yang ingin dicapai itu Yang pertama kita ingin terwujudnya Kaum milenial ini menjadi pelopor keselamatan dalam penelulitas Kemudian dari kaum milenial ini mewujudkan pelopor keselamatan dalam penelulitas Kita juga mau membentuk bahwa hubungan antara polisi dan kaum milenial ini bagus Jadi mereka sebagai kaum milenial bukan takut sama kami sebagai petugas kepolisian Khususnya yang berada di jalan Tapi mereka segan terhadap kami Dan mereka juga ikut berpartisipasi dalam menaktifkan penelulitas Selain itu juga mereka bisa menjadi relawan dalam penelulitas Jadi mereka menjadi relawan Dimana kalau sudah relawan berarti kan sudah inisiatif sendiri Terlibat langsung ya Mengkampanye ke, mensosialisasi ini Mengajak minima teman-teman dia paling tidak ya Dan menjadi contoh ya Nah ini kan kegiatan selain sosialisasi Jadi ini kan anak milenialnya kadang-kadang kan Ya kalau nggak milenial ini nggak tertarik gitu ya Nah kalau nggak saya itu Saya dapat informasi bahwa Ada apa Riding Ya mode Apa aja nih Mbak mungkin biar Menarik mereka nih Kita ajak untuk besok ini terlibat Baik Tadi kami dari wilayah sudah melakukan kegiatan-kegiatan tadi Selain kegiatan focus group discussion Kami juga melakukan kegiatan sosialisasi Jadi nanti pada tanggal 17 Februari 2019 Itu kita akan melakukan rekor muri Tari Gemilang Millenial Apa itu Tari Gemilang Millenial Tari Gemilang Millenial Tari Gemilang Millenial Tari Gemilang Millenial itu Berjumlah kisaran 30.000 peserta Oh 30.000 peserta Nah tapi Sebelum pelaksanaan itu Kita di wilayah juga sudah mensosialisasikan Bagaimana sih Tari Gemilang Millenial ini Sudah belajar lah ya Iya Semuanya Jadi mulai dari minggu kemarin Kita udah masing-masing Kita bagikan personil laluritas Untuk ke sekolah-sekolah Sekalian memberikan arahan Sekalian juga memberikan pengajaran terhadap tari tersebut Baik baik Ini aku agak menggelitik Mengapa kok yang disasar Millenial Tapi nanti setelah ini ya Oh iya Mas Nganisius kita akan bahas tentang itu ya Nah Saudara jangan kemana-mana Kita nanti akan lanjutkan Perbincangan dengan Kasat Lantas Bandung Terkait dengan mengapa Kok yang disasar adalah kaum Millenial Jangan kemana-mana Tetap di Sapa Redaksi On Location Terima kasih Terima kasih Terima kasih